Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak labu siam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah labu siam nah ini labu siam saya potong setelah pangkalnya ya teman-teman nah seperti ini dan kemudian saya ini ya saya gosok-gosokkan ini semakin lama di gosok-gosok akan semakin banyak getah keluar nah seperti ini sudah cukup ya dan kemudian saya potongkan sebelah sini ya ini saya tidak mau saya buangkan dan kemudian ini ya teman-teman kupas labu siam sampai bersih atau ini boleh tidak dikupas ya kalau kulitnya ini juga boleh dimakan lalu ini ya teman-teman belah jadi dua bagian dan kemudian ini saya belah lagi jadi dua bagian ya jadi untuk satu saya belah menjadi empat bagian dan kemudian buangkan sebelah tengahnya ya atau bijinya lalu ini ya teman-teman potong-potong nah disini saya potongnya saya potong tipis aja dulu lalu ini ya teman-teman saya potong seperti kurak api ya nah seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya nah ini saya potongnya seperti ini saja nah ini teman-teman saya potongnya sudah selesai ya kemudian taruh di wadah lalu tambahkan garam secukupnya ya nah ini saya menggunakan saya tambahkan dua sendok teh garam dan kemudian kita aduk merata seperti ini ini itu ya teman-teman fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang ada di lapu siang nah ini diaduk-aduk rata agar diremas-remas juga boleh ya kemudian diamkan kurang lebih dua menit nanti cairan akan keluar ya dan setelah itu kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya ya teman-teman nah ini saya tambahkan kurang lebih dua genggam tangan ikan teri ikan teri ini sudah itu ya teman-teman sudah saya bersihkan nah ini sudah saya buangkan untuk kepala dan perutnya ya atau kotorannya dan kemudian jangan lupa dicuci bersih dulu sebelum dimasak lalu siapkan untuk bumbunya ya teman-teman nah ini saya tambahkan dengan dua iris atau dua potong jahe dan ini saya potong-potong seperti kore api lalu tambahkan dua siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih ya dan ini saya geprek kemudian saya cincang ini saya cincangnya asal-asalan saja lalu ini ya teman-teman tambahkan satu butir bawang merah jangan lupa dicuci bersih dan ini saya kemudian saya gebrek dulu kemudian saya cincang ini saya cincangnya asal-asalan juga lalu tambahkan dua biji cabai rawit ya Nah ini saya potong serong saja ya saya gunting-gunting jangan jangan lupa dicuci bersih nah ini saya gunting-gunting saja kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit yang agak lebih tentunya itu akan lebih enak lalu ini ya teman-teman tambahkan dua iris atau dua potong lemkuas ini jangan lupa dicuci bersih dulu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu goreng ikan teri ikan teri goreng kurang lebih matang ya teman-teman kemudian kita angkat kemudian sisakan sedikit minyak tumis bawang putih bawang merah dan jahe tumis kurang lebih harum lalu masukkan lengkuas dan cabai rawit cabai rawit tumis layu kemudian masukkan labu siang nah ini teman-teman untuk labu siangnya tumis labu siangnya sudah kurang lebih matang ya Nah ini baunya sudah harum banget walaupun belum dikasih bumbu kemudian bumbu dengan setengah sendok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan lalu tambahkan satu sendok teh gula tambahkan kurang lebih setengah sendok makan saus siram kita adukkan rata sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya ya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedat rasa atau mungkin mau ditambah dengan kecap manis silahkan ya tentunya itu akan enak banget nah sekiranya bumbu sudah tak terasa penuh sudah oke ya teman-teman kemudian masukkan ikan teri lalu kita aduk merata dan siap untuk diangkat baunya sece banget nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep ini ya tumis labu siang ditambah dengan ikan teri resep yang sangat simpel mudah cara buatnya yang pasti juga enak untuk bahan pun juga mudah didapat dan yang jelas juga murah meriah terjangkau resep ini tentunya enak banget ya teman-teman cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gado seperti ini juga nikmat dan tentunya resep ini disukai keluarga anak-anak pastinya juga tidak suka ya kalau tidak kalau pedas bagi teman-teman yang masakin untuk anak-anak silahkan di skip saja untuk capi rawitnya nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati